Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Tribuners Jumpa lagi di program Inspirasi Tribun Jabar Barang saya Gini Nyuruh Geraha Dari Sudut Tribun Jabar Program Inspirasi kali ini kita kedatangan Putra Putri yang masih muda banget Mereka ini bersuara Atau mungkin punya visi misi akan Pariwisata dan juga ekonomi kreatif Khususnya mungkin Jawa Barat ya Nggak Jawa Barat tapi Indonesia juga Mereka juga sekarang punya visi misinya Sari Indonesia Langsung aja kita sapa siang hari ini Ada Mawar dan juga Raffly Hai selamat siap Thank you Raffly dan juga Mawar Sudah hadir pada siang hari ini Di program Inspirasi Tribun Jabar Bisa say hello dulu sama Tribuners semua Kalian itu siapa? Kalau pake slempang-sempang gini Ada apa nih? Oke boleh silahkan Halo semuanya perkenalkan Aku Mawar Siswanto Putri Parekraf Indonesia 2023 Wah tangan doang Selanjutnya yang laki-laki Tampu Rasun Wargi Jabar Saya juga dari Jawa Barat Raffly Setia Nika 19 tahun 19 tahun? Iya selaku Putra Parekraf Indonesia 2023 Putra dan Putri Parekraf Indonesia 2023 Ini dia Tribuners Siang hari ini di program Inspirasi Tribun Jabar Kita mau ngobrol-ngobrol tentang mereka nih Kenapa akhirnya mereka bisa menjadi Putra Putri Parekraf Indonesia 2023 Sebelum kita menuju ke sana Pengen tau dulu nih Profesi kalian tuh kesibukannya apa sih? Coba dari Mawar dulu Oke Kesibukanku sekarang itu sudah pasti kuliah ya Karena aku adalah mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Semester 4 Baru berarti ya? Sama-sama semua Semester 1 Terus masuk di tahun 2021 Berarti udah 2 tahun jalan ya Kebetulan jurusan aku diambil adalah semitari Pendidikan semitari Oke mungkin temen-temen UPI lagi nonton Halo lu dong mungkin ada nih Oh UPI UPI EDUN Kalau Raffi sendiri? Sama saya juga mahasiswa aktif Sekarang menimba ilmu di semester 2 Sebagai mahasiswa administrasi, asuransi, dan aktuaria Di? Di Universitas Indonesia Wuih Wuih Orang Depok Orang Depok dan juga orang Apa yang aslinya dari mana nih? Aku aslinya dari Jakarta Jakarta Di Bandung Di Setia Budi Setia Budi di daerah sana ya Aku orang Bandung? Kalau saya asli orang Karawang Kuliah di Bandung dan berkesibukan di Bandung Eh Bandung Depok Depok? Ah lupa nih Karena kuliah di depok Berkesibukan di Bandung Untuk menimba ilmu Sama Apa ini? Menimba Kita bakal bahas nih Sebagai putra-putri Parekraf Indonesia Bisa ceritakan sedikit nih Apa sih putra-putri Parekraf Indonesia 2023 ini? Saya mau jawab Jadi putra-putri Parekraf Indonesia ini Adalah ajang Bukan perlombannya Tapi semacam duta Yang fokus pada bidang Parekraf dan Eh pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya Terus juga Untuk tahun ini adalah Tahun penyelenggaraan kedua Yaitu Di 2023 Sebelumnya berarti di 2022 Nah Di tahun ini juga Ada beberapa provinsi yang hadir Salah satunya kami dari Jawa Barat Dan Alhamdulillah Yang memenangkan Perlombaan Atau ajang tahun ini adalah Wakil dari Jawa Barat Dua-duanya Tapi tidak menutup kemungkinan Untuk siapa saja yang menang sebetulnya Tapi Alhamdulillah Kita survive Untuk bisa menjadi pemenang Dua-duanya dari Jawa Barat Dan ada juga Dari provinsi lain Nah Mereka itu juga sama Sama-sama seperti kita Yaitu Duta Pariwisata Ekonomi Kreatif Indonesia Di 2023 Seperti itu Oke ada beberapa provinsi Ikutan ini Untuk bisa menjadi putra-putri ini Kurang lebih berapa ya Jawa Timur Jawa Timur Terus DKI Jakarta Lampung Sulawesi Selatan Sumatera Selatan 5 berarti Sama Jawa Barat Oh iya Jadi kan Progen dari Jawa Barat Yang hasil berhasil jadi putra-putri Pariwisata Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Oke Akhirnya Gimana nih Kalian bisa ceritanya Bisa ikutan menjadi Pariwisata Ini putra-putri Indonesia 2003 ini Kayak dari Aku kali ya Boleh Kalian mau Jadi Awal mulai ikut Pariwisata Indonesia itu Sebenarnya Kita pertama kali Itu berkecimpung Di Jawa Barat Itu sendiri ya Kita ikut di ajang Putra-putri pendidikan Jawa Barat Nah ternyata Di putra-putri pendidikan Jawa Barat itu Kita mendapatkan Best Best Award Yaitu putri Dan putra pendidikan Parekraf Jawa Barat Nah kebetulan Di Jawa Barat Kita juga berpasangan Jadi sama-sama Mendapatkan best award Itu gitu Dan akhirnya Ajang ini berlanjut Ke tingkat nasional Dan kita menjadi Delegasi dari Jawa Barat Jadi baru ketemu disitu ya Baru ketemu disitu ya Baru ketemu Yang ini baru ketemu Berarti ya Oke Nah Pariqat pendidikan sendiri Sebenarnya Di bawah naungan siapa nih Untuk kompetisi ini Maksudnya kompetisi berarti ya Betul Di bawah naungan siapa nih Apakah pemerintahkan Dari kementerian pariwisata Mungkin Atau mungkin ada Satu yayasan Yang bisa menanggung kalian Semuanya Kami dari yayasan Ikatan Pemuda Prestasi Indonesia Mereka juga punya visi Misi Mengenai Apa ya Kemajuan Terhadap bidang Education Juga sekarang Berkecimpung di Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Seperti itu Oh jadi yayasan Ikatan Pemuda Prestasi Indonesia Wah Sikatannya IPI berarti Iya betul Itu yayasan Akhirnya bikin Untuk kompetisi ini Untuk menjadi Ajang putra-putri ini Berarti ini kalian Tahun kedua ya Betul Wah Keren 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 Bisa Mencatatkan Sejarah Berarti ya Ini kedua Gimana sih Susah gak sih Untuk menjadi Putra-putri Pariwisata Indonesia Ini Gimana cara Maksudnya Cara-sara Seperti apa Dulu untuk kalian ikutan Informasi Dari mana sih Akhirnya Saya ikutan Untuk kompetisi Dari putra-putri Dari putra-putri Boleh Kalau misalkan Dari Sebenarnya Struggling masing-masing Orang itu Berbeda ya Up and down Itu juga Beda-beda Tapi Gimana cara kita Menyingkapinya Aja Kalau untuk Misalkan Informasi Gimana sih kita bisa Dapat gitu Sebenarnya Dari relasi Gitu ya Kalau aku sendiri Itu dari Informasi dari Kakak tingkatku Kebetulan Aku juga Duta kampus Di UPI Ya Putra-putri Boleh Betul Dari kakak tingkatku Di Duta kampus Putra-putri Boleh Alhamdulillah Saat itu Aku direkomendasikan Jadi Tidak Daftar langsung Dari diriku Sendiri Jadi direkomendasikan Kayak Jawa Barat Aku punya delegasi Dari UPI Namanya ini Namanya itu Akhirnya aku Di DM Lewat Instagram Oleh putra-putri pendidikan Jawa Barat Ditawarkan lah By recommendation Dari winner Putra pendidikan Jawa Barat Kang Wahyu Dan akhirnya Mungkin saat itu Aku masih maju Mudun Dan aku tuh Karena Mungkin Karena ini ya Nervous Dan juga mungkin Unconfident Tidak percaya Tidak percaya diri Karena ini adalah Lengkupannya Pendidikan Dan notabene Aku adalah orang yang Make it flow Dalam kehidupan Dan harus berkecipung Di dunia pendidikan Yang aku pikir Kayaknya aku gak bisa Berkecipung disitu Kayak Itu bukan Bukan bagianku Gitu Tapi ternyata Lu juga udah upi padahal ya Iya Lebih ke seninya gitu Dan ternyata Setelah Aku Beranikan diri Dan aku tuh Daftar itu Di hari terakhir Kak Bener-bener Di hari terakhir banget Bener-bener Berapa lang Atau pembukainya dulu? Sebulan Sebulan Last day Last day banget Aku baru Apa yang kau bikin Akhirnya aku Panas nih Buat ikutannya Sebenernya Itu adalah Motivasi dari By recommendation ya Aku merasa bahwa Oh orang-orang Percaya aku loh Kamu lagi percaya aku Untuk berkecipung Di dunia ini Oke Mungkin dalam diraku Aku gak akan Mau ngecewakan ini Yang penting Kesempatan juga ya Kesempatan juga Mungkin juga aku mikir Kayaknya Oh mungkin rezekiku Ada disini Jalan yang aku dapet Ada disini Ayo kita coba aja Masalah result Atau kayak gimana Itu mah terserah Tuhan Yang penting Kusahkan Dikenangin dulu Dikenangin dulu Karena tadi Berdekan-dekan Lagi Dan rekomendasi Masa Di uang sias Jadi dan akhirnya Aku mengikuti seleksi Karantina Akhirnya Karantina kita Hampir 3 bulan ya 3 bulan Itu By online Dan offline Hybrid gitu Dan akhirnya Sampailah ke penghujung Grand final Oke menarik ini Mawar ya Kita mau buat karirnya juga Cuma Kita coba beralih ke rafli Rafli Jadi gimana Akhirnya bisa Menjadi Atau misalnya Daftar menjadi Putra-putri Parekerak Indonesia Oke Kalau misalnya Ajang seperti ini Bukan pertama juga Sama seperti Kamawar Aku udah bergelut Di bidang seperti ini Atau Experienseku Di bidang ini Dari saya SMA Kelas Dua atau tiga Apa tuh? Itu di kota saya dulu Pertamanya Itu sebagai putra-putri Batikarawang Batikarawang Itu juga kayak Saya juga punya Kepingin gitu Ingin tau juga Semacam bidang seperti ini Itu sebenarnya Susah atau enggak Sulit apa enggak Ya sulit atau tidak Nah abis itu Ya udah Nah karena sekarang juga Sebagai mahasiswa Saya juga punya cita-cita Maksudnya kayak Nanti ketika kuliah itu Saya pengennya kuliah aja Gitu Enggak yang mengikuti UKM Atau apapun itu Aktif di kuliah Fokus gitu ya Betul Fokus kuliah Betul Nah sama juga Akhirnya di tahun 2023 Di semester 1 Waktu itu Mengadain pembukaan Itu awal-awal tahun Ya audisi Audisi Ya udah Sebagai pengalaman juga Jadi saya coba daftar Terus Ya sama Pasti up and down Seperti itu Oh dari mana ke audisinya Ada Ya itu yang cerita Ya kalau dari Fun fact Oh fun fact sih sebenarnya Jadi Jadi teman saya itu Satu kereta Sama winnernya Yang sebelumnya Oh satu kereta Iya sengaja Apa Iya betul Teman saya tapi Tidak sengaja Tapi berarti rapingan Disitu ya Betul Terus teman saya itu bercerita Kalau misalnya dia itu punya teman yang Winner ini Terus kayak Kembalikan Bukan yang Pendidikan Oh yang ceket untuk kereta itu ya Cerita Mereka segerbong Kereta Setempat duduk Terus kayak Mungkin menginspirasi dia ya Sebagai Sebagai orang yang Baru ngobrol sama orang lain Kok Kok udah ngasih impact baik Nah dia tuh Recomendasi Betul Nah teman saya Recomendasiin ke saya kayak Rafli kamu harus bisa juga Kayak dia Saya pengen Nanti tuh yang menjabat tuh Kamu Jadi ya sudah Karena tersentuh juga ya Terus kayak Sebuah kehormatan sih Menurut saya Kayak dari teman saya Yang bilang kayak gitu Jadinya Saya juga terpacu Untuk bisa ikut Maksudnya tau dari teman berarti ya Teman saya juga Yang merekomendasiin Seperti itu Oh Iya sama-sama Seperti teman juga Berarti ya Tapi gak sama Sama kayak Mawar juga Akhirnya Maksudnya ada Kan tadi Mawar Baru daftar last day Sama last day juga Sama juga Dan ada juga yang lebih Fun fact Yaitu Kita tuh Nomor audisinya Di hari H Sebelahan Sebelahan Jadi dari ratusan pendaftar Aku 52 Dia 53 Kalau gak salah Sebar banget ya Wah Bisa ya Wah Gak tahu 180 lebih Oke Jadi Akhirnya juga Punya Akhirnya tadi ya Prokontra juga Tapi Pasti ada Rasanya Pasti ada Optimis Ikutan Ikutan juga Berani mencoba Berani mencoba Nah Tadi ada karantina Selama 3 bulan Karantinanya Eh sorry Sebelum masuk karantina Pengen tahu deh Emang persyaratan Untuk menjadi putra putri Sesat terpulis itu apa lagi sih Misalnya tadi kan syaratnya WNI misalnya gitu Ya umurnya segini Gitu kan ya Sebenernya Ada gak sih Jadi sebelum Melaju ke Putra Putri Parakafe itu Kita kan yang tadi disebutin Karantinanya 3 bulan Itu di Putra Putri Pendidikan Jawa Barat Nah itu tuh Apa syaratnya sih Sebenernya basic ya Kayak yang punya keinginan Dan CV sih Melampirkan Melampirkan Ya betul Untuk kriteria khusus Gak ada Kayak misalnya tinggi badan Gak usah Terus lagi apa lagi Pendidikan juga gak apa-apa Mau sekarang lagi Apa tuh Kalau nunggu Untuk tahun selanjutnya Misalnya lagi semesteran gitu ya Gitu atau apapun Ya Kalau lagi nunggu buat naik tingkat gitu Misalnya Gak kuliah pun gak apa-apa Kalau misalnya Umar tapi maksimalnya berapa Maksimal sih di 28 28 Dan yang penting Belum nikah Belum nikah Biar fokus 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 Aku nanti udah lagi Ngerusin Jadi misinya Pikirin anak Jadi ada Satu tulisnya Apa gitu Gak ada Bersanya Tinggi badan Misalnya Advokasi sih Ya itu adalah Yang paling penting Advokasi Masing-masing Vokasi masing-masing kan Iya masing-masing Itu adalah Advokasi dari Mawar apa Aku menari dari hati Menanti Menari dari hati Jadi fokusnya itu Menari untuk Anak-anak berkebutuhan khusus Oke Jadi mungkin sekarang Ada stereotip gitu ya Stigma bahwa Anak yang Seperti itu gitu ya Berkebutuhan khususus itu Tulis gitu Untuk Bisa menari Iya Bukan hanya menari Bakat gitu Bakat Bahwa mereka pun Bisa gitu Mengembangkan banget Mereka di bidang manapun Meskipun bisa jenitam Meskipun Ternyata Apa ya Kebutuhannya khusus gitu Ya Ternyata bisa juga Untuk bisa berkreatif Kalau Advokasinya apa Kalau misalnya dari Advokasi itu Di awalnya Sudah disarankan Untuk bisa Menciptakan Advokasi yang unik Nah aku tuh buat Selama satu bulan Kalau tidak salah Itu Dibalah Bentar ini selama karantina berarti ya Tidak Sebelum Sebelum ya Oke Jadi kalian harus dibikin Advokasinya apa Asap visi misi lah ya Salah satu syarat Harus punya nama juga Advokasinya Contohnya Kalau dari Kamaur kan tadi Menanti Menanti Kalau dari Raffli itu Friday Sessie Jadi Friends, Disability Dan Literacy Jadi tiga aspek Yang aku mau angkat Jadi kayak Yang pertama itu Teman Nah teman itu Di usia muda Kayak kita Kita sekarang ini Kan perlu banget ya Kayak sebagai Relasi kah Atau kah Sebagai jembatan kita Untuk meraih masa depan bersama gitu Teman itu penting Menurutku ya Aspeknya Yang kedua itu Disability Nah kita juga harus Melek ya Maksudnya melihat juga Sekitar kita Teman-teman disabilitas kita juga Itu Mereka tuh memberikan Impact yang luar biasa Bagi hidup kita sih Sebagai Contohnya Dari Raffli sendiri Itu Aku pun Salah satu Acuan terbesar Semangat terbesar Motivasi terbesar Ikutan seperti ini Juga sebagai Sebagai apa ya Bahwasannya aku juga pengen gitu Bukan hanya aku yang Punya Apa ya Punya motivasi Maksudnya Kau punya motivasi yang baik Ingin menyebarkan juga Ke semua orang gitu ya Betul Ya salah satu motivasi Aku ikutan kayak gitu juga Karena aku tuh Melihat Banyak video ya Beredar di sosial media Kayak Wah gitu Orang-orang tuh pada bisa gitu Melakukan Hal yang luar biasa Terhadap teman disabilitas Nah kapan nih Waktunya kita gitu Makanya Aku berharap sih Kedepannya aku bisa Sih Merealisasikan Vokasi ke itu Dan yang terakhir tuh Tentang literasi Seperti yang kita ketahui Bersama Literasi di literasi juga Cukup rendah Jadi ya sama-samalah Kita Literasi tuh harus buku gak sih Atau bisa Tidak Banyak aspek ya Bisa ya Digital juga bisa Pokoknya literasi dimanapun Yang hal yang baik tuh Maksudnya literasi juga Bukan informasi di jalan juga Maksudnya Maksudnya di baca ya Kayak kita mau ngembang di mobil Nggak ngeliat Kurambu Salah arah bisa salah juga Walaupun ada Google Maps kan Tetap aja Oke Jadi berarti kalian bikin advokasi Dikin visi-visi lah ya Kalian itu harus Bikin sesuatu yang berbeda gitu ya Apakah kalian bisa masuk Nah Selama karantina Gimana ceritanya Apakah karantinanya cukup Yang bikin kalian jadi Kangan rumah Jadi sedih Mungkin ini Spesifiknya Karantina yang Indonesia Yang nasional Yang awal atau yang Jawa Barat Oh ada dua ya Iya ada dua Yang awal dulu ya Yang awal ya Berarti Jawa Barat ya Gimana ya Coba ada dimawar dulu deh Aku itu tipe orang yang jarang Untuk cerita ke orang tua Jadi Waktu itu orang tua aku tuh Tahu segalanya Dengan karantina 3 bulan itu Mereka hanya tahu Tanggal Grand Final gitu Jadi Aku langsung Langsung hubungin Bu tanggal segini Aku Grand Final di Bandung Kalau mau dateng Aku akan pesenin tiket Kalau nggak dateng yaudah gitu Oh gitu Iya Aku tipe orangnya Mungkin anak pertama juga Jadi di Jutang gitu ya Lebih ke apa ya Aku mau ngeproses sendiri aja Oh jadi Selama proses kamu karantina Orang tua nggak tahu ya Nggak Nggak tahu Jadi Kok bisa ya Terpain sendiri aja gitu Jadi Mungkin karena aku tuh Takut mengecewakan gitu ya Lebih ke gitu Soalnya dari yang Udah aku experience dulu Pas Duta Pendidikan Sama aku Eh Duta Pendidikan Duta Kampus Nah pas Duta Kampus Aku nggak pernah Yang namanya cerita dan segala macem Tahu-tahu The Grand Final gitu Karena di dalam diri aku tuh Aku takutnya Prosesnya udah aku kasih tahu Nih kayak gini Kayak gini Struggle kayak gini Dan ternyata Hasilnya tuh Nggak sesuai yang Mereka inginkan Bukan aku inginkan Terus Jadi nanti muncul kekecewaan Dan itu Jadi bikin aku sedih gitu Jadi kamu punya cara sendiri Agar kamu tetap semangat Agar kamu bisa Kampusin goals tadi itu ya Betul Gitu Sama karantina gimana tuh Maksudnya bener-bener Terhubung dengan dunia luar Nggak sih Aku masih berkecimung di himpunan kan Dan itu bener-bener Bercabang banget ya Fikirannya Cuman ya kita harus tahu Porsi aja sih Maksudnya boleh pulang Boleh keluar Boleh Jadi selama tiga bulannya kan hybrid ya Ada yang online Oh ada yang online Betul Enggak pure Tiga bulan kita Di offline Itu bener-bener Kalian tuh Dikurung Kalau karantina offline yang dimaksud Mungkin Cuma berapa hari Tiga hari Tiga hari ya Menuju grand final Oh Tadi akhir menuju grand final Betul Mungkin kalau misalkan pulang pergi Dengan orang tua Itu roughly Karena roughly dari Depok Dan itu tuh penyelenggaranya di Bandung Kalau aku kan di Bandung Jadi ya bener-bener harus manajemen waktunya ya Yang bagus itu Yang pertama tuh Tinggalnya kan orang tua aku Atau enggak aku tuh di Kerawang Kuliah di Depok Acara di Bandung Jadi harus bener-bener pinter bagi waktu Terus kayak Kalau misalnya dibilang capek Ya adalah capek-capeknya gitu ya Capek badan sih Bukan capek Pikiran Ya pasti fisik lima Pasti kalian terpuras lah ya Nah habis itu Tiga bulan kan dimulai dari Januari ya Kita diterapkan sebagai finalist Itu di bulan Januari Dari Januari tuh banyak banget Kak Kayak misalnya kegiatan lainnya Sebelum menuju karantinya Yang tiga hari itu Kayak ada lagi Seperti kayak tes yang Tes apa ya Banyak lah pokoknya Kayak ada photoshoot Persiapan photoshoot Terus ada seminar pendidikan Terus kayak ada juga Prelimini dan talent competition Itu juga ada Jadi ya lumayan struggling Cuman sama sih Kayak aku juga Aku juga menyembunyikan Suka dukanya Eh dukanya aja sih Supanya ya aku kasih tau Ke orang tua gitu Cuman Oh itu tipikal Bener-bener yang tanya Menutup juga gitu ya Pengen memberikan beritanya Senang saja Ke orang tua ya Jadi Karena alhamdulillah ya Saya juga di usia yang 19 ini Udah bisa mengendari mobil Jadi ya alhamdulillah Mandiri juga sih Kemana-mana pakai mobil gitu Jadi kayak Bener-bener dari Depok Misal hari ini kuliah Besok ada kegiatan Ya aku hari besok Udah harus di Depok Ya harus di Depok Jadi Malamnya itu Ya harus berangkat Dari Depok ke Bandung Jadi kalau misalnya capek Ya tinggal diri mobil aja Berarti ya Gak jadi Ya maksudnya Menikmati perjalanan aja Karena tadi udah bisa Bawa mobil sendiri Udah punya sim juga Jadi ya Pada-pada Mobil jadi rumah kedua juga Betul Bener-bener 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 Nah oke Ini kita lagi-lagi sebagai Kalian sebagai putra-putri Parekraf Indonesia Apa sih yang harus Visi misi dari putra-putri Parekraf Indonesia ini 2003 Apa sih Visi misinya Visi misinya sebenarnya Sudah pasti bergelut Di pariwisata dan ekonomi kreatif ya Dan mungkin sekarang Kita lebih bersyukur Bahwa pemerintah tuh Sekarang udah agak lebih aware Dengan hal ini gitu Pariwisata dan ekonomi kreatif Dan kita hadir sebagai Ya mungkin Ambasador Dan menjembatani Orang-orang yang mungkin Tidak bisa Masuk ke dalam Orang yang mereka tujuh Misalkan Ada yang ingin sertifikasi gitu ya Sertifikasi ekonomi kreatif Dan segala macam Dan mereka tidak tahu gitu Aksesnya seperti apa Dan kami hadir untuk Kejabatan itu Sebisa mungkin Caranya informasinya Apa yang kalian lakukan Apakah kalian Door to door Datang Ke usaha-usaha Kreatif-kreatif itu sendiri Atau kalian memang Mengkapangikan ini sendiri Melalui dunia digital Oke kebetulan kan Kita baru menjabat ini Berapa Satu minggu Ya dua minggu lah ya Betul Kita masih memproses Kayak Apa ya Mematangi Kegiatan kita ke depannya Seperti apa Jadi kalau misalnya Yang tadi sempurin Kak Gani Ginnan Itu belum ya Mungkin suatu saat Bisa lah Langsung terjun ke masyarakat Tapi kalau untuk sekarang Ya apa ya Misinya ya Memberikan impact Yang bermanfaat Untuk sekitar Sebanyak-banyaknya Terus Kayak untuk programnya Sekarang lagi dimatengin Jadi kayak Masih banyak rapat Terus masih banyak Keinginan Misinya Seperti itu Dari kita sebagai Winner Terus kira-kira Kedepannya Ingin memberikan Impact yang Seperti apa Itu juga pasti Di bawah Naungan Yayasan Jadi kayak Kita dipantau Dari sosial media Kita nih Masih bisa memberikan Banyak Impact yang baik Berbagai macam Informasi itu Kita juga salurkan Di sosial media kita Untuk sementara waktu Yang berhubungan Tapi ya Berhubungan Sama mereka sendiri Jadi platform Sosial media kita Dipenuhi dengan itu Informasi Berarti nanti Kalian juga punya Ide-idea sendiri Bisa dicurahkan juga Ke sosial media Terus Betul Dan tentunya Sama dewan peminat kita Oh iya Jadi kita punya Dewan peminat Betul Dewan peminat siapa namanya Rimah Permatasari Sajaran psikologi Kayaknya kenal deh Mereka sini ya Rimah Permatasari Oh iya terima Terima ya Terima ya Terima Terima sempat hadir Di tribu japan juga Memberikan informasi Apa yang masih launching buku ya Buku Aku akan Speak up Oh iya terima Sebagai dewan pembina kalian Jadi karena selama Sebelum menjadi Atau sudah Sudah menjadi Sudah menjadi Pembina adalah Rimah Jadi tadi Visi-visi kalian itu Kalian coba curahkan juga Di sosial media Atas arahan juga Dari Terima Terima sendiri Gimana nih Cara memberikan edukasi Kalian Galap kah? Salah Disiplin kah? Motivasi Ibu able banget Soalnya aku juga Manggirakan bunda 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 Benar 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 Maksudnya Nggak ada yang Ngepressure kita Atau Ngepush yang Benar-benar Kamu harus ini Kamu harus itu Berjalan sesuai proses Dan Enjoy the moment Sebenarnya ya Dengan jabatan kira yang sekarang Tentunya Yang positif Dan Relasi Sebenarnya ya Benar-benar Wah Jadi kalian Maksudnya Bisa menjadi Satu-satu jembatan juga Terima ini Buat kalian Bisa untuk Mencapai visi-visi Kalian sendiri Oke Pak Rekrab Ini kan tadi Yayasan ya Berarti buku Belumat hubungan Sama pemerintah Nah Bagaimana nih Caranya Kalian Untuk bisa Didengar Sama pemerintah Akan Bukan kan Banyak ya Tadi ekonomi kreatif Tepat Ada satu Juga mungkin Asli banyak Yang harus diperbaikin Gimana cara kalian Untuk bisa Berkomunikasi Dengan Pemerintah Saat ini Sebenarnya Kalau misalnya Dibilang untuk menyuarakan Dan lain sebagainya Mengalir aja ya Jadi kayak Kebaik lagi ke niat masing-masing Apabila Niatnya hanya ingin Terlihat aja sih Jangan sampai ya Cuma gitu ya Tapi misalnya Apabila ada kesempatan Mungkinnya dari pihak pemerintah Juga yayasan Pasti sih Itu kita lakukan Tapi Untuk sekarang ini Fokus aja dulu Sama niat Terus juga Impact kita Untuk masyarakat Seperti apa Pasti pemerintah ya Kita sih Positive thinking Pasti bakal bantu Bakal juga Menjembatani kita Tapi kalau misalnya Untuk Kedepannya Ya masih Seperti yang dibicarakan tadi Masih diolah Kita tuh Kira-kira Ada gak nih Program yang selara Sama pemerintah Dengan yayasan kita Seperti itu Cuman Kalau untuk sekarang Kita fokus juga Terhadap visi-visi dari yayasan Seperti apa Yang ini membidik kita Seperti apa Di mata masyarakat Terus impact kita juga Untuk masyarakat Seperti apa Seperti itu sih Jadi Kalian tetap juga Memberikan Apa ya Tadi ya Inspirasinya juga Gitu kan Ke yayasan juga Kita tuh baginya begini Gitu kan Seperti pelurisata Seperti pelurisata Seperti pelurisata Seperti pelurisata Seperti pelurisata Membuka peluang Sebesar-besar Pada pemerintah Kalau misalnya Ingin support Apa ya Kegiatan kita Atau kerjasama mungkin Betul Karena disini juga Aspeknya Bukan hanya Kita yang butuh mereka Tapi mereka juga Harusnya butuh kita Sebagai ambassador Tepat pelurisata Maksudnya kalian juga bisa menjadi jembatan juga ya Untuk bisa memperbaiki Tadi ekonomi kreatif juga Tepat pelurisata juga ternyata banyak juga yang harus diperbaikin ya Betul Tadi suka traveling Suka ya Maksudnya Nah Tepat pelurisata di Jawa Barat sendiri Seperti apa nih Yang maksudnya kalian lihat tuh saat ini gitu Apakah masih banyak yang harus diperbaiki kah Atau mungkin harus ada di Dibajukan lagi nih Tepat pelurisata Yang mungkin orang-orang belum tahu Atau gimana gitu Sebenarnya Aku tuh Ini ya Sekarang setelah menjabat ini Gak tahu kenapa Banyak banget Mungkin ada aduan-aduan Dari temen-temenku di kampus Oh Iya Kayak apa tuh Kan aku dipanggilnya Mawai ya Mawai Mawai Kamu kan ini ya Ambassador Tourism gitu Ini tuh ada loh Pak Rwisata di kampungku Yang sebenarnya Dulu tuh rame banget Terus setelah COVID kan jadi redup Nah untuk mengangkatnya lagi Itu sulit gitu Jadi mungkin orang-orang jadi udah lupa gitu Misalkan Oh misalkan Jalan Braga tuh tadinya rame Terus pas COVID udah gak rame Eh Jalan Braga tuh yang mana Yang sebelah mana Yang kayak gini gitu Nah jadi dari situ tuh Aku kayak mikirnya Kok bisa ya pengaduannya langsung gitu ya Karena ya tadi kamu sudah menjawabat putri-putri Pada Keref ya pasti orang yang terdekat Pasti langsung Betul Nah ya dan mungkin sekarang tuh visi kita tuh adalah Enggak melulu Show up pariwisata yang bagusnya aja gitu Jadi kita mau mengangkat lagi Ya tadi ya teman dari curhat Teman pariwisata di akhirnya ternyata seperti ini gitu kan ya Mungkin kalau ditanya pariwisata bagaimana di Jawa Barat Ya mungkin ya gitu ya Ada yang bagus ada yang enggak Nah dari yang bagus itu Mungkin bisa kita implementasi lebih bagus lagi Masih lebih sesuai dengan satap persona yang ada Dan yang belum bagus Bisa kita bantu gitu menjebatani Bagaimana nih caranya kita bantu cari solusi Jalan Flore gimana Supaya masih banyak lagi peminat gitu Seperti dulu gitu Karena pariwisata itu kan Gak cuma pariwisata kita traveling aja kan Tapi bisa juga menciptakan ya ekonomi itu Kayak pedagang, tiket, dan segala macam Mungkin bikin-bikin apa ya Kayak semacam produk khusus dari sana Kayak gitu Jadi khas gitu Jadi masih berkenaan Kalau dari sini gimana Atau pariwisata di Jawa Barat Apri sama pandangannya sama Ya sama sih Kan sebelum kita melag Sama pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Jawa Barat Itu juga sebelum Apa ya melaju ke Indonesia Itu juga sama-sama belajar gitu Kayak kira-kira pariwisata yang ada di Jawa Barat nih Apa aja Apa aja yang kira-kira bisa kita jembatani Untuk bisa terlihat lagi Karena memang banyak sih seperti itu Tapi kalau dari pengalamanku Karena aku nih jarang ya Jarang berpariwisata Jarang juga jalan-jalan sih Aku lebih excited ke UMKM-nya sih Kak Jadi kayak kalau pertanyaan dari Kamawai tadi Banyak yang DM Kamawai untuk cari tahu tentang pariwisatanya Kalau dari aku dari UMKM-nya Jadi ada juga yang swipe up statusku di Instagram Dia bilang Fli gimana sih caranya Supaya ibuku tuh Kan dia tuh UMKM gitu Blah-blah-blah-blah Kayak gitu sih Aku lebih tertarik ke situ Oke berarti ada pembagian Mereka kalian tuh punya tugas masing-masing ya Berarti untuk Mawar ini Bikir khususnya ke pariwisata Dan lapis ini adalah ke ekonominya Iya UMKM-nya Fusion Fusion Nah dari Mawar sendiri deh Gimana nih Kita gak usah jauh-jauh Dari Bandung sendiri nih Gimana di Bandung Gimana nih Bagus banget ya tentunya Karena aku mez banget Karena Bandung tuh masti Menyelaraskan dan mengastrikan Hutan-hutan yang ada gitu Mungkin salah satunya Sebenarnya ini Udah 2 tahun di Bandung Aku tuh pengen banget ke pengalengan ya Belum pernah Belum pernah Gimana kita cekin aja nih Mawar ke pengalengan Oke Kita kesana kita metik teh Oke Kepengalengan Karena mungkin karena ini ya Digital Waktu aku nge-scroll dari tiktok gitu Ternyata emang Bahkan dari yang Banyak hidden gemnya gitu Banyak banget Bahkan di satu Kamu harus lihat sunrise disana Di pengalengan Jadi maaf banget Jadi maaf banget Sebenarnya aku udah pernah Kayak ini sih ke Gunung Putri Nah Gunung Putri Aku kemah disana Gunung Putri mah daerah ini ya Lembang Lembang ya Ya disana Tapi menurut aku bener-bener Ya Oh ya lebih di atas awan bukan Bener-bener Nah jadi mungkin aku ngeliatnya Pariwisata di Bandung tuh Aku masih belum lihat celah Buruknya gitu ya Karena Bagus gitu Dan aku juga melihat Pariwisata Pemerintah dari Bapak Gubernur Atau bahkan Pemkotnya tuh Bener-bener aware juga Dengan pariwisata Bahkan sekarang tuh Ada ini ya Program baru di Jawa Barat Gitu West Java gitu Smiling West Java Nah itu tuh bener-bener Kayak menurut aku Masih lihat ya Iya Masih memperlihatkan Dan mengshow up Bahwa di Jawa Barat tuh Ada banyak pariwisata Yang luar biasa Bagus gitu Belum sama sekali Aku belum pernah menemukan Pariwisatanya di Bandung tuh Jelek atau gimana gitu Jadi maksudnya Kalian gak usah keluar negeri dulu ya Banyak banget tempat-tempat wisata Yang wajib kalian datengin Betul Banyak banget Ada gak sih pengalaman Sebelum kamu jadi putra putra Indonesia Di tempat wisata Ada tempat Ya tempat-tempat yang mungkin Orang-orang berlibur gitu Pengalaman yang gimana Pengalaman Itu positive or negative Bad boleh good Juga gak masalah sih Yang good dulu deh yang good Oke yang good dulu Apa ya Ramah ya Udah pasti Someh ya Kalau orang tua benda Bilangnya bener-bener Murah senyum banget Dan Rasanya tuh bener-bener Di welcome banget Di pariwisatanya dimanapun Entah itu dari Mungkin di pariwisatanya Ada tour guide Dan ada orang biasa gitu Menurut aku Gak ada bedanya Antara tour guide dan orang biasa Mereka bener-bener terbuka Terbuka untuk Memberikan informasi gitu Ya Menurut aku Positifnya lebih banyak itu sih Karena Masih banyak yang belum aku kunjungin ya Di Bandung Bad-nya Tau nunggu sih The bad Oke Bad-nya mungkin Bukan Batman ya Pertama kali aku ke Bandung Mungkin Jalan Braga itu Bener-bener Familiar space banget ya Kayak Oh Jalan Braga Kalau kamu ke Bandung Gak ke Jalan Braga Belum ke Bandung namanya gitu kan Jadi aku pertama kali itu Pas di Bandung Ke Jalan Braga Nah di Jalan Braga itu Mungkin temen-temen yang nonton Gitu ya Di sini Pernah mengalami pengalaman Yang ada orang pemuda gitu ya Yang menawarkan suatu produk Menawarkan Apapun itu Iming-iming bakti sosial Dan segala macam alasan Yang seribu alasan Di belakangnya itu gitu Nah Bad-nya adalah Ternyata Mereka itu melakukan Pembohongan publik ya Menurut aku Apa tuh? Pembohongan publik Apa tuh? Jadi saat itu aku lagi jalan Di Jalan Braga Ini sebelum kamu menjadi putar-putar Betul Bener-bener Aku belum ada jabatan apa-apa Ini di Juta Masih proses itu Nah Terus aku lagi jalan Jalan Braga Terus ada Salah satu pemuda Yang menawarkan Kakak Puntin Jadi kayak atuh gak? Enggak kok Kalau itu agak lebih Menakutkan Dan ini ya Jadi kayak Ini nawarin kamu Betul Kalau kakak dari mana? Kakak dari Bandung kah? Atau kakak dari Terus aku bilang Enggak aku dari Jakarta Aku bilang gitu Oh dari Jakarta Maaf kakak aku bukan orang jahat Oke Karena aku udah menemukan itu Tiga orang ya Dan template-nya sama seperti itu Aku bukan orang jahat kakak Tiga orang? Tiga orang Oke Ini yang pertama kali Tapi ya Ini yang pertama kali Aku juga gak tau kenapa Aku gak belajar dari pengalaman Jadi bisa sampai terulang tiga kali gitu Jadi gak ada tiga nya Tiga-tiga nya Oke Enggak kita butuh ceritanya Gimana Jadi ini yang pertama ini ya Jadi kakak Awal baik Aku bukan orang jahat ya Iya Aku penuh orang jahat kakak Jadi disini aku lagi ada bakti sosial Untuk anak-anak kaya tim Pietu Tapi yang bikin aku percaya tuh Mereka ada bukti gitu Dan aku gak tau ya Backgroundnya Apa tuh semacam buktinya? Foto-foto kak? Iya foto-foto yang menurut aku tuh udah seribu foto ya di galeri dia Aku liat Wow Ini kak gini Nah ya terus aku pas Jadi kayak mikir Oh iya bener nih Aku percaya gitu Itu produk Mungkin itu waktu itu makanan ya Kayak Coco Crunch yang dikasih chocolate ulmer gitu Ini kak aku tanya dong berapa harganya 75 riba aja kak gitu Dengan yang segini gitu ya Dengan harga yang bergerak Jadi kayak aku kaya Beli gak ya Aku gak make sense gitu Apalagi ini adalah bakti sosial Menurut aku bakti sosial itu Enggak Mungkin omkak pikirnya Dari jiwa lima itu bisa dibagi lagi buat anak-anak Betul Dan aku Jiwa sosial itu udah muncul Iya oke Dan maksensinya itu kak Kayaknya kalau untuk bakti sosial dan kayak gitu Enggak merogoh kocik yang sebanyak itu deh kak gitu kan Karena mereka memfokuskan untuk empati orang kan Enggak ininya kan Yang tidak sama ratakan Betul Makanya kataku Serius kaya 75 ribu Nah mereka tuh kayak Mendeskripsikan kegiatannya tuh kayak gini Kayak gini Kayak gini Oke karena aku masih awam Pertama kali keberadaan Oh iya kak boleh deh satu Oke akhirnya kamu beli itu ya Aku beli Dan aku merasa kayak superhero banget ya Wah aku membantu panti asli Oke Dengan 75 ribu itu gitu Dan mereka juga janjinya adalah Memposting gitu Atau Akan mengundang Kalau misalnya ada acara di mana Oh ada acara Sama mungkin tadi mas Kamu dibeli produk itu Diposting juga Iya Mungkin kayak gitu Nanti aku minta ya Instagramnya untuk info ini Info gini Oh iya gitu Dan ternyata Dan ternyata ketika pulang Itu belum ada sehari ya Kayak aku pulang Penasaran dong Karena emang kelihatannya Mungkin kelihatannya enak gitu ya Koko kres dengan caklet Pas aku buka Pas aku buka Dan bau menyengat itu tuh ada Oh berarti gak fresh gitu Gak fresh Basti Menurut aku itu udah basi gitu Dan kayaknya itu adalah produk yang Entah itu produk lama Atau mereka Menggunakan produk lama itu Untuk dijadikan hal itu gitu Takut Jadi kayak aku mikirnya Oh my god Kok ada orang yang sejahat itu Berarti itu adalah Salah satu Bukan visi misinya Bukan buat bakti sosial tadi Ya bukan ya Dan itu terjadi tiga kali sama kamu Iya tiga kali Oh bisa Makanya aku gak tau Yang pertama Yang kedua tuh Aku buku Buku voucher gitu Voucher belanja Dan mereka tuh bilangnya adalah kanker Itu kanker Kanker apa tuh Kanker semuanya sih Kayak Serpi Dan itu anak-anak fokusnya Jadi kayak aku Langsung kan aku kayak Wah sedih banget gitu Tapi buku ya Voucher ya Voucher Dan kamu cek bener Tidak Bukan Dan kalau misalkan Mungkin teman-teman Aku tuh saat itu lagi sama temanku ya Temanku yang dari Jakarta juga Sama Nadila Nah itu tuh aku bener-bener sama Dia tuh Yuk kita bantu gitu Kamu ada uang bener Uang berapa Kamu ada uang berapa gitu Kalau yang ini gak Gak di nominal kan Nominal Dan lebih mahal 150 ribu Teman-teman Itu udah Dilebih dari Iya ada lebih dari 100 gitu kan Dan mungkin aku mikirnya Disitu adalah Kanker ya 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 Sama itu juga Yang ketiga Nah kalau yang ketiga Aku di stasiun Dan sama Itu juga Kanker juga Sama juga Kok bisa Mawar Mungkin saat itu Aku lagi capek kali ya Dan aku itu Bener-bener Nah Capek pengen beramal Mungkin ya Capek beramal Biar dapat pahala Gitu ya Capek aku langsung kayak mikir Aduh Dan itu kayaknya Aku ngeblank ya Dan mungkin aku jetlag Juga dari kereta Dan ditawarin kayak gini Kayak gini Aku baru Pas di grab Di grab mobil Aku langsung kayak mikir Tunggu-tunggu Aku kayaknya punya ini deh Nah itu kan Selang waktunya lama Oh jadi kamu kalimander lagi ya Aku pernah kayak jauh Jadi ya Aku kayaknya pernah ini deh Pas aku Baru sadar Pas aku nyampe kosan Aku buka Lemariku Oh iya kan Bener Kataku gitu Ini lagi Dengan harga nominal Yang sama Sama juga Nah Apa nih ya Sebagai Sebagai putri Perekraf ini Apa yang mau kamu Suara kenakan hari ini Apakah harus benar-benar Diwaspadaika Atau mungkin Ke pemerintah-pemerintah Setempat ya Sebenarnya Mungkin dari kota Benung sendiri Jadi apa nih Waktu itu Seperti advokasi yang aku Jelasinnya Waktu aku di nasional Itu adalah Keamanan Dari salah satu Jadi masuk juga ya Menurut aku itu adalah Suatu Keamanannya terancem Aku takutnya Wisatawan-wisatawan Jadi nggun lagi Untuk datang kembang Jadi kayak Ih gak mau Disana mah ada ini Disana mah ada itu Nah aku tuh Jadi pengen Sebenarnya Dari aku ke Raffly Diskusi Apa kita Coba Ajukan Ke Pemkot Dan Ya orang-orang penting Dinas wisata Gak usah jauh-jauh deh Kita coba benahin dulu Yang diberaga ini Karena menurut aku Itu adalah adat istri Sudah lama Ternyata dari Senor-senor aku Yang pernah ke Bandung Ya kan Kayak gitu-gitu Jadi kayak Wah gitu Padahal udah banyak Remindernya Tapi kenapa Masih ada aja Korban gitu Mungkin karena tadi Penjelasan mereka Persuasif akan Kegiatan amal tadi Jadi orang itu empati Gitu kan Empati dari kanker Gitu ya Yatin piatu Dan sampai sekarang pun Aku masih belum menemukan Bagger mereka tuh Sebenarnya Benar gak gitu Kegiatannya itu Benar Mereka menkenalkannya Sebagai apa Aku ketemu Mahasiswa Iya Terus aktivis Iya Jadi kayak Oh iya kali ya Aku kayak mikir Wah Pak muda Keren banget ya Membantu dan aku Jadi salah satu Menjadi daya tari Gitu buat Kerempati orang ya Salah gunakan Salah gunakan Kalau misalnya Di bawah umur kan Untuk menolak Itu kan susah Belum lagi yang dipaksa Aku pernah dipaksa Dan aku waktu itu Udah ini ya Sembuh gitu Dan udah tau Sudah seder Sudah sadar Oh pernah kejadian lagi Terus kejadian lagi Waktu itu sama temen aku Baru keluar mobil Itu bener-bener langsung Kek aku harus bilang Maaf kak aku lagi cari Masalah 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 buru-buru Oh Jadi belum sampai Langsung Ngobrol gitu ya Kayaknya kamu takis ya Ngomotinya Ini terbanyakan Aku mau salat dulu Dan aku langsung edukasi Ke temen-temenku Kayak Kalau ketemu kayak gitu Hati-hati ya Takut gitu ada Tentapan mata gitu loh Iya takutnya kayak gitu Jadi Maksudnya Semacam kayak di hipnotiskan Mungkin bisa dia juga Nah kalau orang sendiri Gimana nih Ada pengalaman dari Ekonomi gak Ekonomi kreatif Ya mungkin Pengen terlalu dibenahi nih Terutama di Bandung Atau Ya Jogar Atau Maksudnya Bandung lah gitu Oh iya Kalau misalnya Dari aku sih Ini ya Kayak Masih banyak gitu loh Orang-orang yang Ngambil lahan Apa ya Sumber Apa Sumber pendapatan online Jadi kayak contohnya Mereka nih UMKM kecil gitu Tapi masih ditindas Kayak gitu-gitu sih Aku lebih aware ya Seperti itu Masih-masih di Ya 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 Terus kadang juga Diskriminasi kah mungkin ya Betul-betul Jadi misalnya kayak Orang kan mau cari nafkah ya Untuk keluarganya gitu Tapi kayak Masih gak punya lahan Kayak mereka tuh Ditempatkan Bukan di posisinya gitu Jadi kayak Hanya orang-orang yang Tertentu aja gitu Yang bisa mengembangkan usahanya Jadi Aku sih pengen kayak gitu sih Jadi kayak Kita banyak-banyak kolaborasi gitu Membuka tempat ya Aku dan Kamawar Jadi kayak Enggak hanya di satu bidang aja Jadi kayak Kalau dari Kamawar Mungkin bisa nih Dari pengalamannya Bisa di bidang pariwisatanya Aku di Ekonomi karisnya Seperti itu Nah Terus juga kayak Kita tuh mikir Kadang UMKM itu Apa sih butuhnya gitu Karena kita bukan pelaku UMKM Eh bukan pelaku UMKM Iya Bukan pelaku UMKM Tapi aku juga Salah satu orang yang Sedang menggeluti bidang itu gitu Jadi aku juga Kebetulan Berjualan juga Wih Apa tuh? Ya jadi kayak Ada semacam franchise Yang bisa kita beli Terus kita jual lagi Seperti itu Nah aku tuh Sama Ikutan kayak gitu Itu juga Jadi kayak Bener-bener belajar bisnis Yang Otodidak ya? Otodidak Betul Sebagai pelaku juga Duta juga tadi ya Lalu ekonomi karis Ya Kalian tahu di dalam sih sebenarnya Apa sih permasalahan mereka Itu UMKM itu Apa aja sih Karena kan Kalau misalnya kita hanya tahu Dari sebatas dari berita Terus dari apa yang kita pelajari aja Nggak cukup ya Jadi kayak harus beneran tahu Terus ngobrol langsung Sama pelaku UMKMnya Kayak gitu Jadi mungkin Mungkin saya bisa bantu juga Untuk bisa memberikan ide Kayak tadi ya Ekonomi kreatif tuh banyak yang Pas soalnya tuh banyak ya Ya banyak Mungkin dari sih Mereka bikin nama mungkin ya Terus juga untuk haki Haki untuk brandnya juga Untuk produknya juga Mungkin juga Karena mungkin banyak produk disini Haki juga perlu ya Haki juga perlu juga Terus gimana strategi mereka Atau bisa menjual barang mereka Apalagi banyak juga Di daerah-daerah yang Belum mengenal Akan digital Pemasangan digital gitu ya Sekarang juga Aku juga pengen sih Mengasih informasi Ke pelaku UMKM Yang belum melakukan Pembayaran mereka tuh Melalui e-money Oh jadi masih cash ya Nah kesitu kan Mereka juga perlu belajar Terus perlu juga tahu Kayak misalnya Kalau rata-rata Pelaku UMKM Yang belum terjun Melakukan pembayarannya Ke e-money itu Mereka tuh Kayak mikir Oh susah nih nanti Ditariknya gitu Kayak Oh gini-gini Padahal Impact dari e-money juga Cukup besar Dalam Dalam apa ya Penjualan mereka Kayak gitu Karena rata-rata sekarang Juga sudah beralih ke digital Berarti itu kasih Yang belum dapet ya Ya siap-siap Nah Jadi untuk kalian Sebagai putra-putra di Para Kraf ini Berapa tahun kalian menjabat nih Satu tahun Satu tahun Satu tahun aja berarti Ya tahun ini Kalian harus bisa Membereskan PR Tadi dibicarakan Masih banyak Jadi kalian Mungkin harus kalian Keluarkan juga Untuk bisa menjadi Tadi pariwisata yang Handang juga Pariwisata yang Favori juga Sama juga untuk Ekonomi kalian juga Dibikin untuk Tadi ya Permasalahan juga Cukup banyak juga Kalian Mudah-mudahan Kalian sukses Mudah-mudahan Kalian juga dibuatkan Dibudahkan Dilancarkan juga Nah Untuk Mawar dan juga Rafli Mungkin ada Motivasi-motivasi Yang mau diberikan Kepada tribunus nih Sebelum kita Menutup program Atau motivasi Atau mungkin Atau informasi Mengenai Pariwisata sendiri Atau mungkin Terluas kepada Masyarakat Shususnya Jawa Barat Saya rasa Banyak informasi Yang perlu kita gali Terus banyak juga Informasi yang perlu Kita pelajari Dan juga Apa ya Rasa Apa ya Keinginan kita juga Untuk melihat Masyarakat Ya kepedulian kita Juga harus Dibangun gitu Jadi Untuk kalian yang Sekarang lagi nonton Dan juga Lagi cari tahu Informasi tentang kami Saya sih Berharap Bisa mensupport Satu dengan yang lainnya Dan juga Memberikan kepercayaan Terhadap kita Selaku putra putri Pariwisata Indonesia Untuk bisa Melangkah maju Menjembatani Para pelaku UMKM Terus juga Pusat pariwisata Yang ada Seperti itu sih Terus juga Untuk para pelaku UMKM Di Jawa Barat Khususnya Boleh Hubungi lebih lanjut lagi Aku dan Kak Mawa Boleh Tadi ini sebutin lagi IG-nya apa tuh Di Instagram-nya di Sebutin-sebutin Di Raffly.andika A-nya 2 Kayak gitu Terus dari KMawai Instagram-nya apa? M-A-W-A-Y-Y-Y21 Andeskor Mawai21 Betul Kita bukan Bukan Apa ya Bukannya Kita Apa ya Promo Bukannya kita Risi Sama banyak pertanyaan Tapi kita Sangat excited Terbuka Terbuka banget Untuk para pelaku UMKM Khususnya Yang mau belajar Boleh banget Kita sama-sama belajar Seperti itu Oke Ongar sendiri Motivasinya Sebenarnya Lebih ke Teman-teman Pemuda Khususnya Di Indonesia Teman-teman Meskipun Kita adalah Salah satu Ambasador Dari Parek Raffly Sendiri Tapi Tanpa Tanpa Tangan-tangan Kalian Juga Dan Tanpa Support Dari Kalian Juga Sebenarnya Kita Gak Akan Bisa Gitu Jadi Mungkin Kita Adalah Bisa Menjebatannya Saja Tapi Yuk Kita Bakar Semangat Kita Mungkin Di Punda Kalian Adalah Tanggung Jawab Bangsa Ayo Kita Sama-sama Membangun Pariwisata Yang Baik Pariwisata Yang Aman Pokoknya Pariwisata Yang Sesuai Berbisnis Berjualan Atau Apapun Itu Gitu Karena Sejatinya Hasil itu Pasti akan Adanya Di belakang Gitu Ya Proses Aja Betul Berani Aja Dulu Mencoba Up And Down Kegagalan Itu Adalah Bumbu Dari Kesuksesan Itu Sendiri Karena Hidup Itu Bukan Kompetisi Tapi Perjalanan Jadi Teman-teman Gak Usah Memikirkan Hasilnya Bagaimana Tapi Prosesnya Saja Dulu Dan Pasti Di dalam Proses Itu Banyak Sekali Pelajaran Yang Bisa Teman Dapat Meskipun Hasilnya Gak Sesuai Yang Ekspetasi Teman-teman Tapi Pasti Yakin Kalau Hasilnya Baik Menurut Tuhan Jalannya Juga Gak Akan Lurus Gitu Gitu Aja Menurut Kalian Mungkin Kita Wah Keren Gini Sama Teman-teman Juga Bakal Jadi Kita Bisa Melalui Semuanya Terus Bisa Keren Juga Karena Kalau Teman Mau Brony Mencoba Gitu Kayak Itu Sih Paling Semangat Terus Oke Terima kasih Untuk Rafi Dan Juga Mawar Sebagai Putra Putri Parecraft Indonesia 2023 Sudah Hadir Memberikan Motivasinya Juga Sudah Bagi Bagi Cerita Juga Bagaimana Kalian Bisa Menjadi Putra Putri Parecraft Indonesia 2023 Keren Susat Selamat Buat Kalian Sehat Selamat Kalian Jangan Lupa Selalu Bisa Visi Misinya Tetap Semangat Juga Apapun Yang Bisa Dihad Kalian Aku Pasti Bisa Pasti Bisa Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Program Inspirasi Kali Ini Bersama Putra Putri Parecraft Indonesia 2023 Saya Ginan Dan Teman Teman Kamu Diri Ketemu Lagi Program Inspirasi Selanjut Dadah Timur Assalamuala Sampai 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 Sampai